Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Misal TVMU kami kembali hadir di hadapan Anda Untuk menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan Kali ini kami akan menyajikan informasi terkait Sosialisasi Dinas Budaya dan Periwisata DKI Jakarta Dan kami lengkapi dengan analisis dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Yunhar Ilyas Bersama saya Isan Marissa, maailah kita ikuti berita dan analisa selengkapnya Pemirsa menyambut bulan suci Ramadan sepantas nyomat muslim Menyiapkan segala sesuatunya dengan baik Hal ini demi terciptanya ketenangan dan khusuan masyarakat dalam beribadah puasa Termasuk yang dilakukan Dinas Pariwisata DKI Jakarta Dalam sosialisasi pembelakuan jam operasional di tempat-tempat hiburan malam Menyambut bulan suci Ramadan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berupaya untuk menjaga kondisi Ramadan yang khidmat Salah satunya dengan membuat jam operasional berbeda dari bulan biasa Peringatan jam operasional tersebut terpampang di pintu-pintu tempat hiburan malam di Jakarta Pemberlakuan jam operasional di tempat hiburan malam memang ada tiap tahunnya Banyak ormas yang melakukan sweeping juga menjadi alasan Dinas Pariwisata Membelakukan jam operasional tersebut Hal ini karena menghindari terjadinya bentrokan antara ormas dengan tempat hiburan juga petugas yang berwenang Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan petugas Satul PP Berupa peringatan jam operasional juga menempelkan stiker tutup Atau larangan beroperasi pada siang hari selama bulan Ramadan Jam malam pun dibatasi hingga pukul 1 malam Pengelola yang melanggar himbawan tersebut akan digenakan sanksi berupa dicabutnya izin usaha Rizki nurul ilmi, Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Jakarta Memasuki bulan suci Ramadan tempat hiburan yang selama ini buka hingga dini hari akan ditetipkan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Dewi Priyatno akan menindak tegas ormas yang melakukan sweeping di bulan suci Ramadan Maraknya tempat hiburan malam di kota besar selalu menjadi polemik tersendiri Terutama saat memasuki bulan suci Ramadan Hampir setiap memasuki bulan suci Ramadan Semua kegiatan tempat hiburan yang selama beroperasi hingga dini hari akan ditetipkan pengoperasiannya Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Dewi Prasetyo menegaskan akan menindak ormas yang melakukan sweeping di tempat-tempat hiburan Menurutnya, ormas-ormas tersebut tidak mempunyai otoritas untuk melakukan sweeping Selama ini, ormas yang melakukan sweeping dan melakukan penggeledahan di dalam tempat hiburan malam Ataupun tempat yang diduga sebagai tempat hiburan Selalu berakhir dengan pengerusakan hingga penganiayaan Kapolda menilai kegiatan itu sudah dapat dikenakan hukuman pidana Pemerintah Ibu Kota Jakarta melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah memberikan himbawan Agar tempat hiburan malam di Jakarta tidak melanggar peraturan yang telah ditentukan Masyarakat juga meminta turut berpartisipasi dalam mengawasi tempat-tempat hiburan selama bulan Ramadan ini Kriswan M. Din memberitakan dari Jakarta Ekskalasi politik Indonesia menjelang pemilihan presiden semakin tinggi Situasi itu dapat berakibat fatal jika semua pihak tidak dapat menahan diri dalam bertindak dan mengeluarkan penyataannya masing-masing Hal itu disampaikan oleh Mayor Jendera Purnawirawan Sam Sul Jalal selaku mantan komandan polisi militer di masa orde lama Berikut Pertikaian Purnawirawan TNI untuk mendukung salah satu calon presiden dinilai Sam Sul Jalal sudah keterlaluan Disikut-menikut tuding menuding antara Purnawirawan satu dengan yang lain hingga kini terus berlangsung Tuding menuding antar Purnawirawan tersebut diawali dengan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo Subianto Namun dirinya menampik keterkaitan Prabowo soal pelanggaran HAM yang disinyalir menculik beberapa aktivis Sam Sul Jalal sebagai seorang Purnawirawan menghimbau agar mencacimaki antar Purnawirawan disudahi Menurutnya dibandingkan pemilu sebelumnya Pemilu kali ini rawan dengan konflik pendukung termasuk para Purnawirawan Jenderal TNI yang saling sikut-menyikut Mestinya netralitas tetap dijaga dan sewajarnya untuk mendukung salah satu calon presiden Keterlibatan Jenderal Purnawirawan TNI yang secara aktif mendukung salah satu capras dan cawaprasi TNI itu akan memberikan dampak yang signifikan Tidak hanya pembentukan opini Namun juga dapat memicu terjadinya konflik horizontal TNI dihimbau untuk bersikap bijak dan tidak mengeluarkan statement yang bersifat politis ke sejumlah media masa Hal ini diharapkan agar masyarakat tidak menjadi korban dari isu yang disipang siu Jajaran Purnawirawan TNI berbondong-bondong mengambil andil bagian ke dunia politik Banyak yang ke kubu Jokowi JK, ada pula yang ke Prabowo-Hatta Setiap komentar politik mereka menjadi topik di media Untuk itu, Jenderal Saurib Kadi menghimbau kepada para TNI Agar jangan sembarangan memberikan komentar mengenai perseteruan para Purnawirawan Agar tidak merugikan masyarakat Jenderal Saurib Kadi menjelaskan perseteruan di antara Purnawirawan TNI janganlah ikut-ikut berkomentar agar pernyataan mereka tidak dipelintir sehingga terkesan memihak Perseteruan yang terjadi di antara para Purnawirawan Karena TNI sebagai pengawal demokrasi Jangan sampai pernyataannya nanti malah dipelintir Dikiranya memihak pada salah satu Yang terpenting adalah antisipasi kalau keadaan terjelek terjadi gara-gara pemilu Karena tidak ada kekuatan lain kecuali TNI yang harus menyelamatkan Republik ini bersama rakyat Himbawan ini sekaligus menegaskan konsistensi para TNI Untuk menunjukkan sikap netralitas pada pemilu 2014 ini Arina Nurohma Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Jangan sampai perampau rakyat Memasuki bulan Ramadan, kisru kenaikan harga, harga komunitas pangan belakangnya ini terus memunculkan berbagai khawatiran. Terlebih lagi ketika para tengkulak sudah memainkan praktik kecurangannya. Setelah Kementerian Perdagangan Indonesia memastikan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok memasuki awal Ramadan kali ini dinilai masih relatif stabil. Berikut di putaran yang terakhir. Memasuki bulan suci Ramadan kali ini, masyarakat tengah diadapkan oleh kekhawatiran terkait akan melonjaknya harga kebutuhan pokok. Di mana realitas seperti ini akan terus terjadi hampir tiap tahunnya menjelang Ramadan. Melonjaknya harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang bulan Ramadan hingga lebaran Idul Fitri ini, salah satunya disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat terkait produk-produk tertentu. Di antaranya adalah produk pangan seperti telur, daging ayam, daging sapi, dan komoditas pangan lainnya. Untuk itu, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Muhammad Lutfi, dalam siaran persnya menegaskan bahwa harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dalam memasuki Ramadan kali ini hingga Idul Fitri bulan depan masih dinilai relatif stabil. Bahkan ditenggarai sejumlah harga kebutuhan pokok lainnya mengalami penurunan. Dari hasil pemantauan di lapangan, kita bisa melihat bahwa stop di lapangan sebenarnya cukup ada terjadi kenaikan di beberapa barang mungkin juga karena seasonal atau mungkin distribusi dan permintaan yang naik satu hari sebelum bulan Ramadan. Dan juga ada beberapa barang yang kelihatan stabil dan ada juga yang turun. Terkait harga dan pasokan kebutuhan pokok di tanah air yang masih relatif stabil, pemerintah lewat Kementerian Perdagangan juga telah menjamin stok pangan nasional selama menjelang Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri 1435 Hijriah kali ini akan aman dan mencukupi. Ihsan Marsha dan Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Sembako merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting di saat bulan Ramadan yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Ini tentu membuat masyarakat khawatir jika harga sembako kembali melonjak. Jelang Ramadan tiba. Harga kebutuhan pokok tetap sama seperti hari biasanya, karena kenaikan sembako itu terjadi satu minggu sebelum Lebaran. Pedagang sembako sendiri merasa aman, karena harga sembako masih stabil, sehingga konsumen pun tetap berdatangan. Berbeda dengan pedagang daging ayam yang mengaku harga daging ayam naik per ekor hingga dua kali lipat. Konsumen sendiri tak heran jika ada kenaikan secara serentak, karena itu dianggap sudah menjadi tradisi di setiap tahunnya untuk menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri. Harga daging sapi juga melonjak hingga dua kali lipat dari biasanya menjelang bulan Ramadan hingga Lebaran. Meski demikian, diharapkan menjelang Ramadan tahun ini tidak ada gejolak kenaikan harga sembako. Rizki Nurul Ilmi, Babang Triwibo, memberitakan dari Jakarta. Kenakan kepanduan Hisbluwatan, kuartir wilayah Jawa Tengah mengadakan jambore tingkat provinsi. Jambore tersebut diikuti oleh seluruh pewakil Hisbluwatan setiap kabupaten kota di Jawa Tengah. Demi mewujudkan generasi muda yang kuat secara fisik, mental, dan iman, gerakan kepanduan Hisbluwatan kuartir wilayah Jawa Tengah, nyelenggarakan jambore tingkat pengenal kuartir wilayah Jawa Tengah. Acara tersebut diselenggarakan di bumi perkemahan Regaloh Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan diikuti oleh ribuan perwakilan Hisbluwatan tingkat pengenal atau setingkat SMP dari seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Jambore tersebut mengusung tema tegukan hati, rapatkan barisan, eratkan uhwah, dan Hisbluwatan untuk bangsa. Kegiatan yang berlangsung lima hari tersebut diikuti oleh perwakilan kadar-kadar Hisbluwatan SMP atau Madrasah Muhammadiyah seluruh Jawa Tengah. Meski berlangsung di bumi perkemahan Regaloh Pati, upacara pembukaan acara tersebut diselenggarakan di alun-alun simpang lima pati. Karnaval dan atraksi udara meramaikan acara pembukaan tersebut. Upati-pati dalam pidato upacara pembukaan jambore mengapresiasi kegiatan jambore tersebut. Dirinya berharap dengan terselenggaranya jambore tersebut menjadi wahana pembelajaran generasi muda. Saya berharap dapat dilakukan upaya-upaya peningkatan, walidah pembinaan, perluangasan keterampilan, serta pembinaan organisasi dan manajemen. Para peserta upacara sekalian, sebelum mengakhiri amanat ini, sekali lagi saya berharap agar jambore wilayah dapat menjadi wahana pembelajaran yang bermanfaat bagi generasi muda. Sekembalinya dari kegiatan jambore wilayah ini, kalian dapat menyampaikan pengalaman kepada teman-teman di daerah masing-masing. Selain itu, Ketua Umum Kuartir Pusat Hisbul Waton, U'un Harun Samsudin mengungkapkan bahwa jambore wilayah pengenal ini diadakan agar setiap kadar Hisbul Waton semakin kuat dan sadar akan kebesaran Allah. Selain itu, jambore tersebut diadakan sebagai persiapan jambore nasional pengenal Hisbul Waton di Makassar. Kami gerakan kebantuan Hisbul Waton ini sebagai salah satu ujung tombak di Ortom Muhammadiyah yang mempunyai kewajiban membangun kader-kader bangsa, kader agama, kader persyarikatan melalui gerakan kebantuan Hisbul Waton yang kebanyakan kegiatannya dilakukan di alam terbuka yang dengan demikian kita langsung berhadapan dengan ciptaan Allah dan di situ kita akan melihat sunnatullah. Hisbul Waton adalah gerakan kepanduan tertua di Indonesia didirikan pada tahun 1910 atas inisiatif K.I.H. Ahmad Dahlan Pada masa itu, K.I.H. Ahmad Dahlan melihat arak-arakan Javance Pafinderi sebuah gerakan kepanduan pemerintah kolonial yang hanya beranggotakan pemuda Belanda dan kaum bangsawan. Atas dasar keprihatinan tersebut, Ahmad Dahlan mendirikan Pafinder Muhammadiyah dan sekarang menjadi Hisbul Waton yang artinya para pencita tanah air. Gerakan Hisbul Waton semakin besar. Tercatat, Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan pengurus Hisbul Waton. Watri Adi dan Andri Rahmawan memberitakan untuk TVMU. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Perbedaan metode dalam menentukan bulan Ramadan bagi para ulama adalah hal yang lumrah dan wajar. Dan jabatan politik itu ditetapku dasarkan pertimbangan politik. Ini jatah partai ini, ini jatah partai ini, ini jatah tim sukses. Bukan dengan pertimbang keagamaan. Berbeda dengan Malaysia. Malaysia ulil amrinya dalam masalah fatwa ini mufti. Berbeda dengan seluruh negara di Tumor Tengah ada muftinya. Bahkan ada grand muftinya. Di Mesir misalkan, para astronom adalah komprofesional. Mereka dipersilahkan untuk menggunakan ilmunya. Tidak boleh semua orang-orang awam, tidak boleh. Astronom yang punya ilmu. Kalau kita Indonesia siapa saja kan datang untuk melihat. Hasil laporan dari astronom serahkan ke mufti. Dirapatkan oleh mufti-mufti, dipimpin oleh grand mufti. Nanti keputusannya diumumkan oleh grand mufti. Menteri Wakafnya atau Menteri Gama kalau kita di sini hanya hadir mendengarkan. Kalau di Saudi Arabia, dia memutuskan Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung dibantu oleh timnya untuk melihat. Nah, kalau di Indonesia oleh Menteri Agama. Padahal Menteri Agama bukan jabatan keagamaan. Itu jabatan politik. Jadi ini kalau belum duduk, tidak bisa. Kalau pemerintah boleh masuk ke wilayah keagamaan, nanti bisa lebih jauh. Bukan cuma hidup-hidupi, tapi juga masalah sholat, masalah lain. Nah, ini tidak kondusif. Tidak bisa. Karena masalah keyakinan itu, tidak bisa dengan pendekatan kekuasaan. Dia harus pendekatannya ikna. Ikena itu artinya, bikin orang yakin. Orang kalau sudah yakin, sudah, tidak usah diperintah-perintah, dia akan bakal. Pemisah informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan bodita dan analisa hanya di TV-mu. Bersama saya, Issa Marshal, segenap guru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!